Orang kaya sekalipun masih butuh berinvestasi untuk melindungi asetnya dari penurunan nilai akibat inflasi. Tentunya, kepentingan untuk berinvestasi akan semakin tinggi bagi mereka yang hidupnya bergantung pada gaji bulanan. Untuk memahami pentingnya berinvestasi dengan lebih dalam, bayangkan kamu sedang merencanakan sebuah acara besar, seperti akan pergi liburan. Begitu banyak persiapan yang harus kamu lakukan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Dengan perencanaan yang baik, kamu dapat menyicil kebutuhan yang diperlukan sedini mungkin agar saat liburan berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Sama halnya dengan kehidupan, berbagai peristiwa penting akan datang menghampiri, seperti masuk kuliah, menikah, memiliki keluarga, hingga pensiun. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya seperti berlibur, membeli mobil atau rumah baru. Tanpa perencanaan finansial yang baik, sulit untuk memenuhi setiap kebutuhan itu jika hanya mengandalkan tabungan dan gaji bulanan. Apalagi, jika kamu hanya bergantung pada hal-hal berikut, seperti bonus akhir tahun, kenaikan gaji, THR, dan lain sebagainya. Singkatnya, dengan berinvestasi, kita dapat mulai mempersiapkan kebutuhan di masa depan dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini. Apapun tujuan jangka pendek investasimu, seperti ingin membeli gadget terbaru atau berlibur bersama keluarga, maupun jangka menengah dan panjang seperti membuka restoran, menyiapkan uang muka untuk rumah idaman, atau menyiapkan dana pensiun, kamu dapat mulai memenuhinya dari sekarang. Melalui ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa investasi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang kita. Bahkan jika dilakukan sejak dini, hanya dengan mengalokasikan sebagian kecil dari gaji bulanan kita, berinvestasi akan terasa ringan karena kita tidak perlu mengubah gaya hidup secara drastis. Setelah memahami hal tersebut, pertanyaannya berikutnya yang mungkin menghampirimu adalah, jenis investasi apa yang terbaik? Saat ini, sudah terdapat banyak ragam investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti jangka waktu serta profil risiko, mulai dari emas, surat utang, saham, hingga reksadana. Semuanya berpeluang menjadi pilihan investasi terbaik. Jadi mulailah investasi hari ini juga. Investasi di jaman sekarang titlah sulit dan mahal. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di smartphone, dengan biaya yang relatif sedikit, yaitu mulai dari 100 ribu rupiah.